Melansir dari tribunmengkulu.com, pemain timnas Indonesia Pratama Arhan curhat jalan rusak di Belora ke Ganjar Pranowo. Curhatan salah satu pemain timnas U22 Pratama Arhan ke Ganjar Pranowo soal banyak jalan rusak di Belora viral di media sosial. Hal tersebut terlihat dalam unggahan di akun media sosial in underscore formanya, di mana pada saat itu Arhan sedang melakukan video call bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam potongan video itu, Pratama Arhan mengeluhkan kondisi jalan yang jelek sebagai akses menuju rumahnya. Kala itu Ganjar mengatakan kepada Arhan bahwa ia sudah menunggu kedatangan pemain timnas itu. Kamu udah ditungguin orang-orang Belora lih kamu, ujar Ganjar. Namun Arhan justru menjawab dengan kata-kata tak terduga. Ia mengatakan jika kondisi jalan di Belora rusak parah. Alah pak, Belora jalannya jelek, gak diperbaiki jalanannya jelek, ujar Arhan. Perkataan Arhan lantas mengundang tawa para pemain timnas lainnya yang ada di dekat Ganjar Pranowo. Dengan santai, Ganjar Pranowo menjelaskan jika ia sudah menyampaikan hal itu pada Bupati Belora. Saya sudah bilang ke Bupatimu, sudah diperbaiki sekarang, belum melihat kamu, ucap Ganjar. Ganjar kemudian menyuruh Pratama Arhan untuk pulang dan menyampaikan langsung kepada Bupati Belora. Gini, gini Han, kamu bisa ngomong gini, nanti. Loh pak, saya sudah bawa medali emas pak, saya minta jalan di Belora diperbaiki. Gitu, kata Ganjar. Mendengar hal itu, Arhan pun mengiakan dengan mengatakan, siap. Ganjar bahkan meminta Arhan untuk mempraktikan bagaimana ia mengatakan hal itu pada Bupatinya jika nanti bertemu. Arhan pun mengulangi perkataan Ganjar sebelumnya. Mendengar Arhan, para pemain timnas yang ada di sana tertawa riang. Namun, mereka mengatakan bahwa Arhan egois karena hanya meminta jalan ke arah rumahnya saja yang diperbaiki. Ke arah rumahmu saja, egois. Timpal pemain lainnya dengan nada bercanda. Video viral tersebut lantas mendapatkan beragam komentar dari warganet. Arhan gak bahaya toh, tulis salah satu warganet. Jalan Belora yang rusak itu jangan-jangan jalan alternatif waktu mudik dulu sampai sekarang belum diperbaiki. Yang bikin gue sama suami tengkar di jalan karena gak nyampe-nyampe. Wek-wek-wek, tulis warganet lainnya. Wek-wek-wek, mantap. Tulis warganet lainnya. Jika kamu tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di informasi selanjutnya.